Intro Respon biasa saja pelatih Tajikistan usai kalahkan Timnas Malaysia, lebih pilih sindir Kim Pangon. Sebagai informasi, duel antara Timnas Malaysia versus Tajikistan terlaksana pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Ini merupakan laga final turnamen Pesta Bola Merdeka 2023 yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Terkait hasil, Timnas Malaysia harus menyerah dari Tajikistan dengan skor 0-2. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Tajikistan meraih juara. Meski begitu, respon biasa saja justru dilontarkan Petar Seget. Pelatih berusia 57 tahun menilai laga melawan Timnas Malaysia hanya sebuah laga uji coba. Di sisi lain, Petar Seget justru memberikan sindiran untuk pelatih Timnas Malaysia, Kim Pangon. Menurutnya, Kim Pangon terlalu berlebihan saat berbicara di sesi jumpa PERS menjelang laga Timnas Malaysia vs Tajikistan. Petar Seget memberikan saran agar pelatih asal Korea Selatan itu lebih fokus untuk memperbaiki performa timnya. Tidak penting mengucapkan kata-kata besar dalam konferensi PERS. Anda harus menunjukkannya di lapangan, itulah inti dari sebuah tim. Maaf untuk mengatakan ini, tapi pertandingan ini, melawan Malaysia, hanya pertandingan latihan sebelum Piala Asia.